Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel desigit reaction ini lagi rame banget ya temen-temen ya lagi viral banget di tiktok pokoknya di sosial media apapun tuh lagi rame banget tentang KPPS gua kagak ngerti kenapa KPPS menjadi bahan olokan dan bahan memem dan apa ya bercanda-bencandaan yang lucu-lucu gitu tapi justru positifnya dari sisi positifnya kita jadi mencari tahu KPPS apa sih dan makin apa ya menurut gua pemilu atau pilpres kali ini makin meriah makin santui karena ada meme-meme kocak yang mengait-ngaitkan dengan apa sih kalau misalnya anggota KPPS itu adalah calon menantu yang baik gitu ya baik secara finansial boleh 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 nah apa sih KPPS itu kita lihat dia temen-temen ya untuk memastikan pesta demokrasi pemilihan umum atau pemilu berjalan lancar dibentuklah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS apa itu secara sederhana KPPS adalah badan yang nantinya bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS badan ini berdiri terdiri dari sejumlah anggota yang masing-masing memiliki peran sendiri KPPS juga akan bekerja dalam rentan waktu tertentu dan mendapatkan sejumlah honor apakah kamu tahu besaran gaji anggota KPPS tuh nih kita lihat tuh lebih jelasnya KPPS adalah badan ad-hoc yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara atau PPS atas nama KPU kabupaten kota untuk nantinya melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara tuh tugas anggota 1-7 KPPS pemilu nah ada 1-7 nih ya teman-teman ya secara garis besar tugas KPPS adalah melakukan pemungutan dan perhitungan suara TPS itu sebabnya ia disebut ad-hoc karena dibentuk untuk melaksanakan satu tugas kehadiran KPPS bukanlah sebatas untuk menghitung dan memungut suara doang ya lebih dari itu adanya KPPS sangatlah krusial dalam mewujudkan kedaulatan pemilih melayani pemilih menggunakan hak pilih memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dan memberikan hak pilihnya oh jadi ngebantu banget nih ya dalam menunaikan tugasnya KPPS terdiri dari 7 anggota yakni 1 orang ketua yang merangkap sebagai anggota serta 6 orang anggota lainnya masing-masing memiliki tugasnya sendiri berikut penjelasan lebih lanjutnya nah nih tugas ketua KPPS tuh mengumumkan hari tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara jadi nanti sebelum tanggal 14-15 hari sebelumnya tuh harus hanya ada petugas KPPS yang mengumumkan tempat apa sih pemungutan suaranya dimana gitu ya kemudian tugasnya adalah memberikan suara kepada pemilih yang memberikan suara-suara suara-suara maksudnya surat suara mungkin ya kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK terus menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS sesuai bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS tuh membuka rapat pemungutan suara tepat bukul 7.00 waktu setempat apabila pemilih dan atau saksi sudah hadir menjelaskan tata cara pemilihan suara menandatangani surat suara memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih banyak juga tugasnya ini ya ketua KPPS makanya anggota KPPS itu ya harus menghargai ketuanya karena tugasnya berat banget mungkin juga honornya beda dan ini ada beberapa meme-meme kocak yang terkait dengan KPPS kita lihat aja nih yang paling penting adalah komentar para netizen yuk kita simak senangnya setelah dilantik KPPS bisa beli rumah plus istri muda wow kalau misalnya gajinya 1.5 juta per hari dikali 30 hari itu berarti berapa sebulan gaji anggota KPPS ya tapi masalahnya kerjanya cuma sehari gitu ya kita lihat lagi ini apa nih tuh 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 hmm sombong kali kau bang sumpah sombong kali kagak nengok lagi lihat ada 107 komentar ada 107 komentar ini apa komentarnya pinter ngambil lesempatan aduh 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 ini apa lagi nih ya pintu mobil tutup pintu dulu bang siap bang amin semoga benar-benar tar kawin dan berjodoh tuh penasaran pendapatan KPPS seberapa miliar ya tuh cara untuk berhenti bagaimana jadi anggota KPPS aku malu karena lihat Viti ini tuh kan tuh hmm udah bang ini menurut gue jangan berhenti bang itu tugas yang mulia tadi udah dijelasin ya tugas-tugas KPPS itu apa itu tugas yang mulia banget mengamankan pemilu kayak ngasih tau kapan waktunya memilih dimana memilinya ngasih kertas suara itu aduh tugasnya mulia banget saya menghitung dan harus benar-benar orang yang berintegritas itu udah-udah apa ya menurut gue gak usah dilihat ini apa meme-meme kayak gini nih gak apa-apa ini buat penyemangat aja nah kan gak enak kan jadinya kan kasihan kan sama mereka kan kita lihat lagi ada apa lagi nih tuh setelah dilatih menjadi anggota KPPS nih tuh bey jalannya bejir ngetok rumah eee eee ajak ribu tetangga yang sering ngatain pengangguran ooooh jadi dia punya misi ketika dia udah lulus jadi anggota KPPS pengen ngajakin tetangganya yang suka ngatain dia pengangguran gak usah bang gak usah gak usah ribut bang main awan aja bang ya lanjut apa nih hmm calon idaman lewat dilema jadi anggota KPPS bingung milih bidan atau perawat nah kita lihat videonya nih santai aja bang santai aja bang nanti kalau udah apa ya ketemu yang pasti langsung aja bang pilih bang langsung dicoblos aja bang suaranya maksudnya ya kita lihat ada komentarnya nih KPPS apa artinya tuh kerja pas pemilu saja ya Allah gak gitu juga ya buat adik-adik lettingku semangat terus jangan pernah menyerah meraih impian jadi anggota KPPS selam dari aku Purna Wirawan KPPS 2014 dan 2019 nah selamat menikmati masa pensiun senior terima kasih sudah mengabdi ya temen gue anggota KPPS dapet dokter bedah saras bang nah tuh mas saya perawat kebetulan lagi cari suami anggota KPPS biar bisa jadi ibu ibu barangkali setelah hampir stres gugur TNI dan Polri dan pupus harapan untuk jadi abdi negara akhirnya masih bisa mengemban amanah negara melalui KPPS ya kita lihat videonya dulu nih seperti aduh sungkem kakak bisa nahan ketawa itu jadi emaknya nangis apa ketawa bu ini bu gue juga ngakak kita lihat ada 146 komentarnya ini ya tuh aku PKL yang gagal KPPS sedih banget rasanya sekarang aku kalau jualan yang di pinggir jalan aja belum berani ke tengah padahal kalau di tengah pasti rame ya lo bakalan rame tong lo ya di tengah coba dulu bener pasti rame temen gue setelah lulus KPPS langsung resign dari Pertamina wow maksudnya bangga banget ini nih itu mah biasa temanku lulus KPPS langsung tutup proyek miliarannya di daerah buset tuh kawan saya kemarin ngajukan ke BRI bisa tanpa survei lo gara-gara apa gara-gara dia anggota KPPS gitu maksudnya tanpa survei apa gak disurvei gitu saya lupa pokoknya gitu bang kayak temen leg gak disurvei bang bukan tanpa survei ya bisa jadi sih tanpa survei ya memang gak disurvei bener-bener bener-bener saya yakin pasti banyak uang habis saya dulu waktu melamar KPPS habis 300 juta tapi akhirnya saya lulus juga Alhamdulillah murnipan tuh pertemuan kakak PPS dan adik KPPS kakak kapten PPS tuh aduh 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 oh ini salam-salam militer tuh oke ambil apa kak loh 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 apaan tuh apaan tuh kita lihat ah kamu ya tuh emang bang gak pernah gagal emang joke semua bang tuh ini mah udah terlalu jauh tuh selama ini ini yang paling jauh adik saya kuat ustaz lihat ini ustaz kita lanjut ke yang lain aja deh kalau kayak gitu ngeri yang ini mah ah ini setelah mengikuti pelantikan setelah mengikuti pelantikan KPPS aku merasa diriku bukan lagi rakyat biasa ya memang bukan anda adalah anggota KPPS yang punya tanggung jawab pas saat pilpres nanti ya ini kita letih oke next kita lanjut ah ini nih nih sehari setelah dilantik jadi petugas KPPS kemana mbaknya mbaknya masuk ke oh ke mall oh belanja shopping beli sepatu mbak ya oke beli sepatu borong 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 pokoknya nah nih setelah dilantik anggota KPPS satu hari kerja gaji dua digit wow enak banget ya tuh semantap keren bang keren bang keren kita lihat deh kalau gitu ada berapa komentarnya disini oh minta selfie disini oke aman kita lihat ada 96 komentar ya tuh maklum aja baru pernah terima gaji satu hari 1 sampai 1,2 juta hmm gajinya segitu sehari tuh 1,2 ya gede sih itu ya kalau anggota KPPS nya ganteng gini semangat ngoblus juga kak iya tuh kenapa jadi dileluconin sih anggota KPPS asli kudet tuh ada 4 balesan coba ada yang bales tuh dibayar 5 juta sehari wah 5 juta kak waduh KPPS gak ada yang kayak gini cita-cita gue sejak TK jadi anggota KPPS tolong dong setiap minggu adakan lowongan jadi anggota KPPS please itu adanya 5 tahun sekali itu ya temen-temen ya hmm lah ini pokoknya masih banyak banget video-video atau meme-meme yang apa ya mempuvkan anggota KPPS ya kalau menurut gue jangan dijadiin apa ya bahan lucun atau hinaan jadi motivasi aja jadi penyemangat aja jadi seru-seruan aja kalau misalnya kalian memang udah menjadi anggota KPPS gak apa-apa itu tugas yang mulia gitu siapa sih yang mau ngasih 1,2 juta sehari itu kesempatan yang jarang banget gak semua orang punya kesempatan kayak lo anggota KPPS dan punya tugas mulia untuk mengamankan pilkada atau pilpres dari awal sampai selesai nanti gitu dan itu menurut gue mulia banget dan jangan malu lah ya pokoknya apapun karya-karya kalian disini gue bakalan apa ya mensupport mengapresiasi gitu lah ya nanti bakalan gue reaction kalau memang itu viral dan disini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa bang supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru kalian akan selalu dapet pemberitahuannya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati